Halo teman-teman, selamat datang kembali channel Bobsor Seperti yang kalian lihat di depan kalian ini adalah bagian dari koleksi gue Yang sering gue sebut dan atau gue kategorikan sebagai speculative asset Kenapa gue bisa memiliki rasional untuk mengkategorikan hal-hal seperti ini sebagai speculative asset Ini adalah pendapat gue pribadi, maka dari itu gue harus disclaimer dulu Semuanya yang ada di video ini, yang keluar kata-kata yang ada di video ini Merupakan pendapat gue pribadi, berdasarkan pengalaman, teori yang gue pelajari Instinct, atau bisa dibilang educated guess dari gue pribadi Ketika kalian tidak setuju, ya gak apa-apa, agree to disagree, kita bisa tetap temenan With that being said, mari kita mulai videonya Yang pertama, apa bedanya speculative asset dengan asset konvensional Seperti kita bicara rumah, saham, emas, obligasi, atau instrumen finansial lainnya Apa bedanya? Semuanya tetap ada unsur spekulasinya Iya kan? Yang membedakan apa sih? Yang membedakan adalah data historis Data historis yang sudah berlangsung sangat panjang, data panelnya sudah panjang Sehingga terbukti dan empiris Sehingga ada regulasi yang mengatur itu semua Ada underlying asset yang jelasnya Maka bisa dikatakan sebagai asset Akan tetapi, mau kita bicara apapun itu Instrumen finansial, kita mau bicara saham, obligasi Sun, sukuk, ori Reksadana RDPU Aduh, apa lagi? Emas Real estate, rumah, tanah Collectibles, fine arts Semua ada unsur spekulasinya By the end of the day Yang membedakan yang seperti gue bilang tadi Karena sudah lebih lama Maka akhirnya ada regulasinya Dan memang asset-asset tersebut Memiliki underlying asset Atau dasar yang bisa menopang Asset-asset tersebut Sehingga memiliki nilai Hal-hal seperti ini apa? Intrinsic value-nya apa? Gak ada nih bang Underlying asset yang jelas Sepakat Kalau kita bicara Dikategorikan sebagai Conventional asset Maka dari itu enggak Ini adalah asset jenis baru Yang dimana? Underlying asset-nya apa sih? Hanya sekedar Suka atau hobi Nostalgia Hype Berarti kalau kayak gini mah Tidak bisa dijadikan Seperti asset Pada umumnya dong Sepakat Makanya gue gak termasuk Dalam kategori itu Akan tetapi Kalian perhatikan Sifat-sifat yang sama Itu juga ada Di hal yang lagi ngetrend sekarang Crypto contohnya Underlying asset-nya Sama-sama kosong Gak jelas Hype-nya Bisa menggoreng Kalau disini masih ada Unsur hobi Atau kecintaan berlebih Terhadap hal seperti ini Crypto kecintaannya Purely monetary gain Pure untuk dapat untung Tapi yang membedakan adalah Barang-barang yang kalian di depan Lihat Yang kalian lihat di depan sini Kategorinya Legal Sangat legal Crypto Masuk dalam ranah Abu-abu Peraturan Bank Indonesia Mengatakan Crypto tidak boleh Dijadikan menjadi Alat tukar Tidak boleh tuh Menggantikan uang Tidak boleh Menggantikan rupiah Kalau kayak gitu Kenapa Banyak orang Interest Terhadap kripto Karena monetary gainnya Atau Unsur untuk Mendapatkan profitnya Tapi hal-hal Kayak gini kan Hobi Jangan dijadiin Untung dong Jangan dijadiin Cuan dong Oke Pertama-tama Gue harus katakan dulu Bahwa Dunia sudah berubah Iya Dunia tuh Shiftingnya tuh cepat banget Sangat cepat Ini mohon maaf ya Kalau gue berbicara Seperti ini Mungkin Ada yang Merasa bahwa Oh ini Ngomongin gue nih Dan sebagainya Sama sekali enggak Gue hanya mengambil A bigger picture Gue hanya mengambil Gambaran terbesar Bahwa Dunia berubah Dan gue memberikan contoh Yang paling mudah Dan kita bisa semua relate Dengan adanya Perkembangan teknologi Youtube Dan Instagram Itu adalah sebuah platform Yang tadinya untuk hobi Instagram Bagi orang-orang yang suka foto Ranahnya private Sebenarnya Youtube juga sama Bagi teman-teman yang suka bikin video Ingin mengekspresikan diri Tapi by the end of the day Itu shifting Become a real job Dan pekerjaan terbesarnya Apa? Pertanyaan terbesarnya Is it a real job? Think about it Menurut gue yes Menurut gue That is a real job Become a youtuber Become a celebgram Itu real job Tapi bukan Pekerjaan konvensional Sama sekali Dan gue bukan fan Untuk gatekeeping ya Kita bisa lihat kartu pokemon Kartu pokemon ini Janganlah masuk karena uang Gue bisa bilang Jangan masuk karena uang itu Lebih ke arah Karena Orang-orang belum siap Untuk hancur Karena hal itu Belum Belum dewasa Belum bisa bertanggung jawab Bahwa yang mereka lakukan itu Kurang tepat Tetapi ketika ada orang yang sangat ahli Dan bisa Masuk Bener-bener gak suka video game Mau gak suka pokemon Mau gak suka bear break Mau gak suka art prince Atau official art gitu ya Gue gak ada masalah Karena gue bukan fan of gatekeeping Ketika sebuah Hobi Itu ditutup Dipagari Itu adalah Kematian dari sebuah hobi Kita ambil contoh Numismatik Atau uang kuno Villateli Atau perangkok Jam tangan Super mahal Mobil antik Harganya itu Sudah super 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 naik Dan banyak orang Yang terjun ke sana Karena ingin Profitnya Apakah itu salah Menurut gue gak Sama sekali gak Itu adalah Pilihan mereka pribadi Pilihan orang-orang tersebut Ketika mereka bisa Mendapatkan untung disitu Good for you Dan Serius Gue gak ada masalah Kan hal itu Ketika mereka Destroy disitu Gue cuman bisa bilang Yaudah Gak apa-apa Masih ada Cara mendapatkan Uang lain Dengan lebih aman Lebih stabil Karena pada dasarnya Manusia punya pilihan Masing-masing Dan gue bukan orang Yang bisa mengatur Pilihan orang lain Ketika kita bicara Hal yang sama Terhadap Video game Kartu Pokemon Seperti gue bilang tadi Hal-hal ini Ketika ini di gatekeeping Maka hobi tersebut Tidak akan berkembang Hanya elitis yang bisa masuk Tetapi ketika ini Kerannya dibuka Kita tidak bisa membatasi Juga adanya Flipper Adanya Investors Yang mereka gak punya Emotional attachment Ataupun engagement Lebih terhadap hal-hal Kayak gini That's part of the game Itu biasa Kita ngomong apa adanya Gue harus sebut brand Mohon maaf Ketika kita ngomong Jam tangan mahal Rolex Patek Filip Fasiarong Konstantang Brige Mereka Itu dijual Itu di distributor resmi Yang dimana Distributor resmi ini Gak produksi sendiri juga Pada dasarnya sama Awalnya koleksi Sampai akhirnya pesat Dan besar Sama seperti Hobi-hobi kayak gini Ketika kita emang Cinta banget Sama hobi-hobi kayak gini Let them grow Janganlah kita Bicen dan sakit hati Karena kita gak bisa Dapet A Gak bisa dapet B Gak bisa dapet Z Karena ketika Kita membatasi Semuanya Manufactorernya Atau produsennya Bisa akan mati Karena mereka Butuh sales Mereka butuh sales Sebanyak-banyaknya Investors dan flipper Ini emang super ngehek Bagi kita kolektor Kita gak dapet barang Tapi mereka Bawa uang Ke sini Perputaran dan sirkulasinya Menjadi bagus Dan itu bisa Membuat bisnisnya Grow Itu udah Alamiahnya begitu Ini juga berlaku sama Sama seperti Selebgram Dan youtuber Sekarang gue tanya Ketika youtuber Zaman dulu Yang belum ada Monetize Atau Selebgram Belum ada endorsement Bagaimana Bagaimana jika mereka Membatasi Dan gatekeeping Ah orang-orangnya sekarang Gak asik Masuk youtube Atau Masuk instagram Cuman karena duit Think about it Dan apakah Kalian semua Kita semua Termasuk gue Misal youtube gue Sudah menyentuh Seribu Subscriber 4000 jam tayang Menurut kalian Apakah gue akan Monetize Channel gue Oh you bet I do Akan gue monetize Gue gak akan Standart ganda Gue gak akan Pernah standart ganda Bahwa yang itu Boleh Yang ini Gak boleh Atau sebaliknya Yang ini Boleh lah Yang itu Jangan Enggak men Gue gak akan Pernah standart ganda Karena ini free market Gue tau Kata-kata gue ini Banyak gak masuk akal Ini bisa sampe Berapa sekarang 500 juta Ini adalah Official Print Dari One Piece Shout out Untuk One Piece One of the best If not the best Manga Sepanjang hidup gue Dengan harga Juga fantastis Ini Karton Begini Dislep Kasih nilai Harga Super mahal Ya Gue tau Ini gak masuk akal Bagi Normal people Yang gak sadar Bahwa dunia berubah Hanya berharap Dengan gaya Konvensional Tapi Standart gandanya Mereka juga Melakukan hal yang sama Di ranah lain Tapi buat orang Yang bisa paham Dan read between the lines Ini gak masuk akal Tapi Bagi people Yang bisa read between the lines Akal Bisa masuk If you smart about it Jadi Ini adalah Alasan dan Rasional gue Kenapa Ini bisa masuk Spek aset Data historisnya Mengatakan Barang-barang Seperti ini Organik Demandnya Ada Demandnya Dan nilainya Meningkat Kategorinya Persis Seperti aset Spekulasinya pun Tetap ada Hanya berbeda Underlying Asetnya Ketika Underlying Asetnya Juga Sangat Sama Seperti Kripto Kenapa Ini Tidak Boleh Dimonetize Tapi Kita Semua Main Kripto Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Subscribe Likes Comments And This is Bob Sord Signed up Thank you Guys Sampai Tidak Sampai Sampai